Alhamdulillah Keluarga besar Mansatutapin mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang berlangsung di Masjid Agung Humas Sarantau Acara yang berjalan dengan penuh khidmat dan rasa kebersamaan ini tidak hanya dihadiri oleh seluruh siswa dan dewan guru akan tetapi juga turut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin beserta jajarannya Menurut Wakamat Humas dan Keagaman Mansatutapin, H. Husna Wahyuni mengatakan pelaksanaan PHBI di Mansatutapin ini merupakan kali pertama yang diperakarsai oleh siswa-siswi Mansatutapin dimana untuk sumber dana kegiatan berasal dari swadaya mandiri siswa yang menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian siswa terhadap kegiatan keagamaan dinilai sangat tinggi Selain melaksanakan peringatan maulid Nabi, dalam kegiatan tersebut juga dirangkai dengan acara perpisahan salah satu dewan guru purna tugas dan mutasi pegawai Mansatutapin ke tempat lain Ini kali pertama pelaksanaan PHBI Mansatutapin langsung diprakarsai oleh siswa-siswi Mansatutapin Jadi mereka melaksanakannya secara swadaya dari siswa untuk siswa dan mereka bisa untuk mensukseskan acara PHBI tahun ini Dan setelah acara maulid Nabi tadi, dirangkai dengan acara berikutnya yaitu acara perpisahan dengan pegawai dan guru Mansatutapin yang purna tugas Peringatan maulid Nabi 1446 Hijriah yang diisi dengan berbagai macam kegiatan keagamaan ini diharapkan terus terlaksana secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi Sehingga hal demikian dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga Mansatutapin untuk ke depannya Ini Mansatutapin melasangkan kami bersama semua malasalan yang dihadiri oleh pencerama Ustaz Rokdi dari Pasar Pani Kemudian juga dihadiri oleh Ketua Komuniti Madrasah Kemudian Kepala Kata Kemudian Agama Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Haji Najwanur mengharapkan Momen ini sangat penting bagi kita semua Terutama dalam hal kita meneladani karakter dan ajaran Nabi Muhammad SAW agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Harapan kita tentunya dengan peringatan ini kita lebih paham, lebih bisa melihat, lebih bisa mendalami sejarah itu khususnya sejarah Islam Bagaimana perjuangan Rasulullah Ini kotak dulu Kami pindahkan dengan hormat Rasulullah SAW bersabda Kullukum ra'in Wakullukum mas'ulun an'ra'iyyati Kalian semua itu adalah pemimpin Wakullukum mas'ulun an'ra'iyyati Dan setiap kalian pun akan memberikan pertanggung jawabannya Atas apa yang dia pimpin Jadi seorang apa-seorang pemimpin itu Jadi kita semua, kita semua adalah pemimpin Kita semua adalah pemimpin Apalagi seperti yang bersama-sama seperti Bapak-Bapak Wala'in Kementerian Agama Beliau seorang, seorang pemimpin Dan juga Kepala Mandirasan Beliau seorang pemimpin Dan kita-kita pun seorang, seorang pemimpin Dan kita pemimpin apa kita? Ada yang tahu kan? Kita ini pemimpin apa? Yang mana disebabkan Dalam hadis itulah Setiap yang kita ada pemimpin yaitu pemimpin Yang seperti kita ini Memimpin atau memimpin diri kita Diri kita sendiri Yang mana Di dalam diri kita ini ada Beberapa yang diamanahkan Allah SWT Daripada apa? Daripada anggota badan kita Anggota badan kita itu yang kita pimpin Tangan kita Hati kita Mata kita Bagaimana kita Nantinya Juga mempertanggungjawabkan Daripada Apa yang diamanahkan oleh Allah SWT